Intro Happy New Year Selamat tahun baru Selamat memasuki tahun yang baru Ada sukacita pagi hari ini Mungkin kita agak sedikit terlambat ya pagi hari ini Karena tadi malam tentunya Kita banyak yang membuat ucapan syukur di rumah masing-masing Bersama dengan keluarga Sehingga pagi hari ini agak telat bangunnya ya Tapi yang saya tahu Tuhan baik Karena kita bisa ada di awal tahun ini Saya percaya Semua hanya karena kemurahannya Semua hanya karena kebaikannya Haleluya Saya mengundang mungkin yang masih ada di depan Atau anak-anak Sunday School Untuk bisa dibawa masuk ke dalam Kita akan segera Memulai ibadah awal tahun ini Kita membawa hati kita yang baru untuk Tuhan pagi hari ini Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Kalau kami masih boleh ada Sampai pagi hari ini We thank you to you Lord Jesus We believe Just because your love This morning we hear We can face this year 2023 Just because your love Terima kasih Tuhan Karena kemurahanmu kami ada Karena kebaikanmu kami ada pagi hari ini Kami mau melupakan apa yang ada di belakang kami Kami mau melupakan semuanya Di tahun 2022 Dan kami memasuki tahun yang baru ini Dengan semangat yang baru Dengan iman kami yang baru Dengan rasa percaya kami yang baru Bahwa engkau Allah Yang tetap ada bersama dengan kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Rohul Kudus Kami sambut tahun ini Bersama dengan engkau Haleluya Haleluya Banyak yang kau berbuat Di dalam hidupku Rancangan indahmu Terjadi di hidupku Bapak yang mengerti Bapak yang mengerti Segala yang ku perlu Kasihmu sempurna Tuhan Nyata dalam hidupku Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu Di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak 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 Banyak yang kau perbuat Di dalam hidupku Rancangan hidamu Terjadi di hidupku Apa yang mengerti Segala yang kubadu Kasihmu sempurna Nyata dalam hidupku Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buatkan kasih saja mu Di dalam hidupku Ku bersyukur Haleluya Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buatkan kasih saja mu Di dalam hidupku Ku bersyukur Tuhan Saya ajak kita semua bisa bangkit berdiri Banyak yang kau perbuat Di dalam hidupku Rancangan hidamu Terjadi di hidupku Apa yang mengerti Segala yang ku perbuat Kasihmu sempurna Nyata dalam hidupku Nyata dalam hidupku Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buatkan Buatkan kasih saja mu Buatkan kasih saja mu Di dalam hidupku Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Tak ada lembah gelap Yang tak ku lewati Tanpa hadirmu Hatiku takkan gentar Sebab ku tak tahanmu Yang menopangku Tak ada lembah gelap Tak ada lembah gelap Yang tak ku lewati Tanpa hadirmu Tak ada lembah gelap Hatiku takkan gentar Sebab ku tak tahanmu Yang menopangku Kaulah Yesus Kaulah Yesus Kaulah Tuhan Hanya kau ku percaya Kaulah Yesus Kaulah Yesus Kaulah Yesus Kau merapan hidupku Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Bapak Buat kasih setiamu di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Haleluya Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur 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 Kami bersyukur Thank you, thank you Thank you, thank you Lord We thank you We thank you We thank you Lord We thank you We thank you Thank you, thank you Lord We thank you We thank you Hallelujah, hallelujah We thank you Hallelujah We thank you We thank you Kami bersyukur Kami bersyukur Hallelujah, hallelujah We thank you We thank you Hallelujah, hallelujah We thank you We thank you Lord We thank you Lord Masih karalasi Masih karalamu We thank you We thank you We thank you Just give thanks to him, John Just give thanks Nothing else Just give thanks We thank you We thank you Lord We thank you Lord We thank you You're so great You wonderful Savior You're so great You're wonderful You're so great You're wonderful Savior Lord Lord Masih karalasi Masih karalamu We thank you We thank you Lord We thank you Lord Just give thanks to him, John Forget what's behind us Forget everything What's behind us Just look forward 2023 Blessing Blessing The year of blessing Give him glory Give him glory Come on church Wake up Give him glory The year of blessing 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 We declare this morning Lord This year is the year of blessing Blessing We believe that this morning This year is blessing Hallelujah 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 We want to believe This year is blessing Yeah It's blessing Because you already died on the cross for us It's nothing else Nothing to worry about Because this year is blessing Whatever I want the world say But we want to say That is blessing Yeah Hallelujah Hallelujah Mari kita angkat tangan kita Gereja Tuhan Jangan malu Angkat tangan kita Ini awal tahun Di mana kita Membawa hati kita Kepada dia Lebih lagi Berubah Bangkit Tinggalkan yang lama Jangan pernah takut Jangan pernah malu Untuk memuji dia Angkat tangan kita Come on Lord Angkat tangan kita Leave up our hand Give him praise Give him glory Because this year is blessing Yeah See It's nothing to worry about It's nothing to worry about Thank you Lord Thank you Lord We bring our offering this morning It's gifting Gifting Thank you for blessing Yeah Thank you for blessing Yeah Thank you Lord What has come out From our mouth this morning Is positive Is weeping God Is weeping God for us Lord Is blessing Blessing Yeah Thank you Thank you Lord Jesus Tidak ada kutub Untuk kita Anak-anaknya Asalkan kita Mau percaya Biar apapun Kata dunia Saat ini Tapi Tuhan Katakan Pagi hari ini Nothing to worry about Nothing to worry about Just He's blessed He's blessed you He's blessed us Just as long we believe him Believe Not 10% Not 20% Even not 75% Even not 90% But 100% That's what he's won for us 100% 100% Believe Believe He's blessing you He's always with us Always Hallelujah Mari kita sama-sama Kita berikan Kemuliaan buat Tuhan Berikan sorak-sorai Hallelujah Thank you Lord Thank you Sama-sama kita katakan Amen Hallelujah Forever God with us Amen Amen Not just last year Forever Hallelujah Come on music Come on music His love and juice Forever For he's good He's above all things His love and juice Forever Sing praise 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 selamat menikmati 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 takut menikmati 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 disini menikmati selamat menikmati ku 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 sebuah kamu kunyaini haleluya kunyaini haleluya sebuah kau hebat hajar perkasa perbuatanmu di hidupku berbaku datang menyembahmu di sini ku percaya kau ada bagiku tak usah ku takut sebab kau sertaku tak usah ku bimbang kau di dalamku tak usah ku cemas kau penghiburku saat ku lemah kekuanku kunyaini haleluya kunyaini haleluya sungguh kau hebat hajar perkasa perbuatanmu kunyaini haleluya kunyaini haleluya kunyaini haleluya sungguh kau hebat hajar perkasa perbuatanmu 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 ku nyanyi haleluya kunyaini haleluya ku nyanyi haleluya ku nyanyi haleluya kunyaini haleluya sungguaini haleluya sungguh kau sungguh kau hebat sungguh kau hebat hajar perkasa perbuatanmu ku nyanyi haleluya ku nyanyi haleluya kunyaini haleluya ku nyanyi haleluya Di hidupku Tuhan You are so great You are so wonderful, Father There's none like you, Lord Tidak ada yang seperti engkau Oleh sebab itu kami ada pada pagi hari ini, we are here gathered together As your people, as family To praise you, to worship you, to glorify you That you are our Lord, our King, our Savior, our Redeemer, our Helper, our Provider Because of you, we are here 2022 has been passed And now we are entering 2023 Kami sedang memasuki 2023 Semua ini karena Tuhan That means your plan, your purpose Are not finished yet in our life And we should fulfill it We should accomplish it Rencanamu belum selesai Dan kami harus mengenapinya Tuhan Mari Pimpin terus anak-anakmu Pimpin terus kami semua Supaya kami Sampai pada akhirnya Menyelesaikan Semuanya menjadi rencanamu Thank you, Lord And now we are We sit down And to listen to your word And also to listen The testimonies from your people, Father Kami ingin mendengarkan kesaksian-kesaksian dari anak-anakmu Karena anak-anakmu akan meneranjangi Semua pekerjaan iblis pada pagi hari ini Lewat kesaksian-kesaksian Lewat mulut yang mengaku di hadapanmu, Tuhan Maka iblis tidak akan berkutik Tidak akan bisa berbuat apa-apa Kuasamu ada pada kami Your power is here Is in us Rencanamu juga ada pada kami Terima kasih, Tuhan Mari Bapak hamba berdoa Kiranya apa saja Yang akan kami dengar Biarlah itu boleh menjadi satu tuntunan Satu panutan Satu pencerahan bagi kami Untuk menghadapi 2023 Bersama engkau Tidak ada satu perkara yang mustahil bagi kami Terima kasih Kami akan duduk diam Dan Tuhan Roh kudus Take over Until the end Of this service In the name of Jesus we pray Everyone say Amen Amen Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Dan saudara Lihat kanan kiri Sekatakan Happy New Year Happy New Year Luar biasa Ya Kalau kita Masih ada pada pagi hari ini We are here Because God is good Amen Sebab kita juga Masih bisa bangun Meskipun tadi malam mungkin Banyak yang nonton kebang api Ya Tapi pagi ini We are here Because God is good Amen saudara Oke So kita akan Seperti yang sudah saya umumkan kemarin Bahwa Kita beri kesempatan Untuk setiap kita Siapa saja We give our testimonies Apa yang Tuhan sudah lakukan Selama Sepanjang Tahun-tahun yang sudah kita lewati Whatever Dan Biarlah Dari kesaksian itu Kita dengar sama-sama Bahwa Tuhan memang dasyat Tuhan memang luar biasa Nah oleh sebab itu Sebelum Menurut saudara Enaknya sesudah firman Atau sebelum firman Saya rasa saya sampaikan firman Tuhan Hanya dulu Ya setelah itu Saya bersiap-siap Untuk bisa Apa itu Mempersiapkan diri Meskipun ada beberapa Saudara kita Yang mungkin holiday Atau yang mungkin Ada berhalangan Tapi Seberapanya Kita yang hadir Kita akan terus Mau Masuk Kedalam Rencananya So Tema pagi ini The theme for today Is Forgetting What is behind Forget it What is behind us Lupakan saja Apa Yang ada di belakang kita Saya langsung saja Masuk kepada ayatnya Firman Janganlah ingat-ingat Hal-hal yang dahulu Dan janganlah Perhatikan hal-hal Yang dari zaman Berupakalah This word Actually God says To the Israelites While they are In Babylonia As prisoner Sebagai orang-orang hukuman Yang ada di Babylonia Tuhan mengingatkan Karena mereka Ingat-ingat Aduh enak dulu Waktu di Yerusalem Kita gak Di bawah penjara Hukuman orang-orang Bible Tuhan katakan Jangan ingat-ingat Hal-hal yang dahulu Forget it Karena apa Lihat Aku hendak Membuat sesuatu Yang baru Yang sekarang Sudah tumbuh Belumkah Kamu mengetahuinya Ya Aku hendak Membuat jalan Di padang gurung Dan sungai Di padang belantara I'm about To do something new Ini saudara Ya That God Will do something new In 2023 It doesn't matter What is happening In this world Ya Gak peduli Apalagi Kalau kita mendengar Ya Suara-suara Baik melalui Apa itu Sosial media Wah Tahun 2023 Tahun yang Sangat sulit Will be difficult Year 2023 Whatever Ada banyak hal-hal Yang akan Apa itu Membuat kita Disappointed Membuat kita Bisa putus asa Membuat kita bisa takut Apa lagi Interest rate Go up Dan lain sebagainya Saudara Tapi pagi ini Marilah We will have How 2022 God Look after us Bagaimana Tuhan Memelihara kita Bagaimana Tuhan Menyertai kita How God With us During 2022 If we are here Now As we are Because God Love you Amen Amen Saudara God Love you Sebab Tuhan Mengasih Kita Dan Berarti Apa Kalau kita Masih ada Rencana Tuhan Belum Selesai Dalam Hidup Kita Masing Masing Makanya Kita harus Hati-hati Dalam Hidup Ini Kalau Masih Ada Kesempatan Kita Harus Benar-benar Gunakan Supaya Menyesal Kemudian Tidak Ada Gunanya Penting Sekali Saudara Saya Belum Buka Untuk tema 2023 Tema 2023 Tema 2023 adalah Maximize Your Time Nanti Minggu-minggu depan Kita akan Pelajari Tema 2023 Tapi bagi ini Sehubungan dengan In relation With a New Year So I will speak Different So Forget Whatever Behind you Lupakan Semua Because 2022 Pass Already But God Will do Something New In the Front Of Us Ini Yang Penting Dan Ini Harus Kita Imani Ini Harus Kita Yakini Sama Seperti Waktu Tuhan Bicara Kepada Mereka Yang Waktu Itu Dalam Tahanan Dan Dikatakan Disini Bahwa Aku Hendak Membuat Jalan Di Badang Gurun Dan Sungai Sungai Di Badang Belantara I Will Make Streams Of Water In The Dry And Empty Land Bicara Dry And Empty Land Bicara Tentang Kesukaran Bicara Tentang Tantangan Hidup Speaking About Temptation Speaking About Hard Life But God 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 Don't Look At Even Dry Even Di Dalam Padang Belantara Di Padang Gurun Yang Panas Yang Tidak Ada Kehidupan Di Sana Mungkin Kita Memandang Yang Seperti Itu Mungkin Kita Sedang Ada Di Tengah Seperti Itu Tapi Tuhan Katakan Aku Akan Membuat Apa Air Mengalir Dikatakan Belum Aku Membuat Jalan Di Padang Gurun Dan Sungai Di Padang Belantara Bicara Tentang Air Yang Dialirkan Bicara Tentang Kesejukan Bicara Tentang Kehidupan This Is The Missed 2023 Missed For The New Year Ini Adalah Pesan Daripada Tahun Baru Kita Mengucap Syukur We Should Give Thanks To Him That We Are Now As We Are Kita Masih Ada Sebagaimana Ada And We Are Now Entering 2023 The New Year Emmanuel With God We Can Do Anything Because God With Us Sebab Tuhan Berserta Dengan Kita Maka Kita Dapat Melakukan Apa Saja Amen Ini Penting Jadi Supaya Dalam Masuki Tahun Yang Akan Datang Ini Yang Sekarang Ini Hari Pertama The First Day of 2023 The First Day of The New Year It Doesn't Matter Dry Land Or Hard Life Or Anything But Hold The Promise Of God Peganglah Janji Allah Peganglah Janji Tuhan Bahwa Dia Akan Membuka Jalan Open The Way Dia Akan Mengalirkan Sungai Sungai Dimana Dikatakan Dalam ayat Yang lain Ketika Sungai Itu Mengalir Maka Pohon-pohon Yang ada Tertanam Di tepi Sungai Itu Dia Bisa Bertumbuh Dengan Baik Dan Menghasilkan Buahnya Pada Waktunya Dan Daunnya Tetap Hijau Sehingga Burung-burung Bisa Pertengker Di sana Luar Biasa Dan Itulah Yang Sedang Dijanjikan Oleh Tuhan Kepada Kita Pada Pagi Hari Ini Kita Imani Amen Jadi Saudara Jangan Dengar Yang Lain Jangan Dengar Interest rate Naik Aduh Gimana Ini Bayarnya Nanti Aduh Katanya Ini Blah 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 Dan Sebagainya Investment Cres Dan Tidak 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 Semeter Seribu Buli Rebah Sebelah Kanan Seribu Sebelah Kanan Kalau Tuhan Tidak Membuat Saya Rebah Saya Tidak 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 Ngapain Saya Mesti Harus Takut Menghadapi Hidup Ini Saya Rasa Ini Penting Buat Kita Jadi Kita Lihat Lihat Ke belakangnya Bahwa Tuhan Telah Menyertai Kita Tuhan Bersama Dengan Kita Ingat Ingat We Should Remember How The Greatness And Kindness Of God To Us Move on Rasul Paulus Katakan Begini Saudara Aku Sendiri Tidak Menganggap Bahwa Aku Telah Menangkap Tapi Ini Yang Kulakukan Aku Melupakan Apa Yang Telah Di Belakang Ku Dan Mengarahkan Diri Kepada Apa Yang Di Hadap Ku Same The Apostol Paulus Says This One Thing I Do Forget What Is Behind Me And Straight To It What Is Ahead Apa Yang Ada Di Depan Forget Aku Lupakan Aku Melupakan Apa Yang Sudah Di Belakangku Karena Yang Sudah Terjadi Gak Kan Terulang Kembali Tapi Kalau Ada Yang Hal Yang Tidak Baik Jangan Sampai Kita Ulang Lagi Karena Kita Masih Diberi Kesempatan Untuk Hidup Because God Still Give Us The Opportunity To Live For This New Year So That Means We Should Be Aware That We Should Realize That God Love Us God Has Special Purpose And Will Upon Our Life Just Believe That Percaya Saja Kepada Apa Yang Jadi Rencana Tuhan Jangan Dengar Saudara Apa Kata Orang Jangan Dengar Apa Kata Social Media Jangan Dengar Yang Negatif Jangan Dengar Yang Bukan Firman Kita Harus Mendengar Firman Kita Harus We Should Believe The Word Of God We Should Hear The Word Of God Instead Of The World 14 Dan Berlari-lari Kepada Tujuan Untuk Memperoleh Hadiah Yaitu Panggilan Surgawi Dari Allah Dalam Kristus Yesus I Push Untuk Ayat Lain I Move Untuk The Goal To Win The Prize For Which God Has Call Me Heaven In Christ Jesus Jadi Rasul Paulus Dia ingatkan Bahwa Semua Yang Di Belakang Aku Lupakan Dan Aku Mengarahkan Diri Kepada Apa Yang Di Depanku Dan Apa Dikatakan Untuk Meraih Hadiah Itu Hadiah Apa Panggilan Surgawi Dari Allah Dalam Kristus Yesus I Move On I Press On To Win The Prize To Win Memenangkan Mendapatkan Hadiah Yaitu Panggilan Allah Dalam Kristus Yesus Tuhan Kita Panggilan Surgawi Luar Biasa Sudah Ini Yang Harus Sebetulnya Yang Harus Kita Lakukan Kita Lihat Tadi Bagaimana Bangsa Israel Mereka Ada Dalam Penghukuman Di Penjara Di Kerajaan Babylonia Dan Tuhan Datang Untuk Memberikan Kepada Mereka Pengertian Supaya Mereka Percaya Bahwa I will Do The New Thing Forget Behind Forget What is Behind I will Do The New Thing For You Orang Dalam Keadaan Sengsara Dalam Keadaan Terhukum Tuhan Datang Untuk Memberikan Satu Kekuatan Satu Penghiburan Satu Kepastian Kemudian Masuk Kedalam The New Testament In The New Testament Apostol Paul Also Says Paulus Juga Dia Katakan Aku Lupakan Semuanya Di Belakangku 2022 Forget it 2023 I Should See Move On Dan Berlari Untuk Apa Meraya Dia Itu Yaitu Panggilan Surga Dari Dalam Kristus Yesus Tuhan Semua Kita Seperti Itu Betapa Dasyatnya Tuhan Akan Ada Di Tengah Tengah Kita Amen Saya Cepat Saja Tidak Tau Kekamu Satu Koronjus 9 24 Bahwa Dalam Gelangan Pertandingan Tadi Kamu Bicara Tentang Lari Tengah Mengerai Hadiah Semua Peserta Turut Berlari Semua Yang Dalam Pertandingan Itu Turut Berlari Tetapi Hanya Satu Orang Saja Yang Berapat Hadiah Karena Itu Lari Begitu Rupa Sehingga Kamu Memperoleh See Do you Not Know that In A race All The runners Run But Only One Gets The Price Run It Suck Away As To Get The Price Jadi Ini Adalah Satu Encouragement Kepada Kita Memang Kita Punya Free Will We Have Free Will It's Up to Us We Will run To get The price The calling From God Or We Just Ignore Atau Kita Cuma Abaikan Kita Punya Chance Yang Sama Punya Kesempatan Yang Sama Tapi Ingat Bahwa Kita Punya Free Will God Give Us Free Will Kebebasan Hak Untuk Menentukan Bilan Kita Terserah Kita Adam Dan Hawa Pun Diberi Free Will Semua Milikmu Semua Boleh Kamu Makan Satu Aja Ini Jangan Dasar Manusia Seraka Satu Pun Disikat Tapi Tidak Seperti Kita Disini Amen Kita Siap Sini Baik Baik Amin Lihat Dulu Kanan Kiri Kamu Baik You Are Good You Are Great Happy New Year Let's Run Let's Run And Win The Prize Hallelujah Mari Saudara Kita Kita Larilah Begitu Rupa Sehingga Kamu Memperoleh Karena Ini Memang Diperuntukkan Bagi Kita Tapi Kalau Kita Nggak Berlari Kalau Kita Nggak Move On Kita Kita leha-leha Isitanya Dalam Bahasa Aslinya Leha-leha Itu Apa Itu Apa Pak John Santai-santai Kalau Santai-santai Wah Bahaya Saudara Dari dulu Gitu Gitu-gitu Lu Gitu-gitu Saya Kalau Pulang Saya Ingat Saudara Teman-teman Saya Yang Dulu Yang Di Temannya Di Grup Yang Di Taik Wundo Mereka Terah Heran-heran Kok Bisa Kamu Sampai Jadi Pendeta Jadi Pelayan Tuhan Saya Juga Heran Kamu Heran Saya Juga Heran Kok Saya Juga Bisa Begini Itu Saudara Tapi Tuhan Itu Punya Rencana God Has Plan God Has Purpose To Everyone Of Us But It's Depending On Us Kembali Tergantung Terserah Kepada Kita Yang Terpenting The most Important Thing Do Lakukan Saja Apa Yang Tuhan Katakan Sarasai Sangat Penting Yang Lain Don't Mereka Tuhan Yang Akan Menutupi Semuanya Matius 633 Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenaran Seek The Kingdom Of Heaven First And Others Will Be Added To You Maka Yang Lain Akan Ditambahkan Akan Diberikan Kepada Yang penting Adalah Tuhan Itu Yang Harus Kita Cari Kita Harus Kita Dulukan Yang Lain Lain Biarlah Tuhan Yang Akan Sesuai Dengan Janjinya Akulah yang Memelihara Engkau Akulah yang Mencukupimu Akulah yang Merjetaimu Akulah yang Melindungimu Lihatlah burung-burung Di udara yang Tidak Menabur Dan Menue Tapi oleh Babaku Diberihara Tapi Kita Banyak Khawatirnya Kadang-kadang Nanti Bagaimana Saya Kekurangan Uang Wah Saya butuh Banyak Uang Siapa yang Tidak butuh Semua orang Ya butuh Tapi Yang saya Maksud Disini Kahlu Tuhan Kita Utamakan Dulu Firman Itu Hidup Dalam Kita Maka Saya yakin Saya percaya Tuhan Akan Cukupi Semua Kalau 2022 If 2022 Kita Sudah Pas Kita Sudah Lewati Buktinya Sampai hari ini Kita masih hidup Meskipun Ada banyak Suka-duka Tetapi Kadang-kadang Saudara Hal-hal Yang Mendukakan Kadang-kadang Pengalaman Padanggurun Pengalaman Di Hutan Belantara Pengalaman The Israelite In the Prisoner Apa itu Sebagai Orang-orang Tawanan Hal-hal Seperti itu Untuk Mengingatkan Mereka Supaya Mereka Realize Sadar Hal-hal Yang tidak Enak Diizinkan Terjadi Supaya Kita Kadang-kadang Begini Orang itu Berdoa Kalau Sedang Ada Masalah Yes Oh yes Kalau Tidak ada Masalah Tapi Kalau Sudah Kena Masalah Tuhan Tolonglah Saya Tuhan Tuhan Itu Mau Jangan Sampai Kita Kena Masalah Baru Cari Tuhan Tapi Saya Percaya Disini Luar Biasa Jemaat Luar Biasa Sekali Amin Larilah Begitu Rupa Sehingga Kamu Memperolehnya Run Run In Suck Way As To Get Price Karena Dia itu Adalah Untuk Kita Segala Hal Yang Tidak Pernah Kita Pikirkan Yang Tidak Pernah Timbul Dalam Angan-angan Hati Dan Pikiran Kita Tuhan Sediakan Bagi Kita Coba That Is The Word Of God Itu Adalah Firman Tuhan Jadi Menghadapi 2023 Come on Kalau tadinya Kita Mungkin Masih Suka Nole-nole Kebelakang Sekarang Kita Lurus Ke Depan Just Look At Him Arahkan Pandangan Mata Kita Hanya Kepada Dia Selama 2023 We Should Believe That God Will Be With Us God Will Look After Us God Will Guide Us God Will Lead Us Amin Seperti Yang Sudah Kita Lihat Sama-sama Dalam Keadaan Di Padang Belantara Dalam Keadaan Di Padang Gurun Tuhan Datang Kepada Mereka Jangan Takut I Will Do A New Thing For You Don't Worry Do Not Be Fear I Will Do A New Thing For You I Will Open The Way I Will Alirkan Sungai Ketengah Tengah Padang Gurun Padang Belantara Yang Panas Oke Ayat Terakhir Sebab Aku Ini Mengetahui Rancangan Rancangan Apa Yang Ada Padaku Mengenai Kamu Ini Firman Tuhan Terserah Kita Believe Or Not If We Believe Jadilah Rancangan Tuhan Dalam Hidup Kita Amen So For I Know The Plans I Have For You In The Other Verses While We Are Still In The Womb Dalam Kandungan God God Knows Everyone Of Us And God With Us Dia Tenun Kita Dia Bentuk He Meet Us While We Are In The Womb Of Our Mother Dia Tahu Kita Bakal Bagaimana Dia Rancang Kita Bayangkan It's Luar Biasa It's Dasyat For I Know The Plans I Have For You Declares The Lord Plans To Prosper You And Not To Harm You Rencana Yang Bukan Mencelakakan Plan To Give You Hope And Future 2023 Ada Plan To Give You Hope And Future Bukan Rancangan Kecelakaan Untuk Memberikan Kepadamu Hari Depan Yang Penuh Harapan Rancangan Damai Sejahtera Dan Rancangan Bukan Rancangan Kecelakaan This Is Our Lord Ini Adalah Tuhan Kita Rancangan Yang Penuh Dengan Damai Sejahtera Plans To Prosper You Membuat Engkau Berhasil Dan Diberkati Oleh Tuhan Ini Yang Bicara Adalah Tuhan Sebab Aku Ini Mengetahui Rancangan Rancangan Apa Yang Ada Padaku Mengenai Kamu Demikian Nafir Mantuhan Yaitu Rancangan Damai Sejata Dan Bukan Rancangan Kecelakaan Untuk Berikan Kepadamu Hari Depan Yang Cerah Yang Penuh Dengan Harapan Terima give you hope and a future. This is the message 2023. Ini adalah pesan untuk pembukaan tahun 2023. Ingat baik-baik bahwa ada rancangan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Rancangan yang bukan mendatangkan kecelakaan. Kalau kecelakaan siapa? Ya jelas setan dan iblis. Ingat remember job Ayub dalam satu hari semua kekayaan Ayub. Pssst Kenapa? The fence God open the fence. Pagar yang memanggari Ayub disuruh buka sama setan. Coba kau buka kata iblis. Oke saya buka tapi jangan diambil nyawanya. Begitu dibuka dalam satu hari habis semua hartanya. Dia rampok rober came from everywhere. Dalam satu hari dikatakan pembantuan katakan habis. Anak-anaknya semua mati. Yang bagi pesta tiba-tiba ambruk dan lain sebagainya. kalau pagar itu diangkat maka habislah setiap kita jadi makanan dikatakan satu petus lima dia seperti singa yang mengahum-mengahum siap menerekam siapa saja yang bisa direkam. But koma tapi koma ya bagi kita yang percaya but the blood of Christ covering us now. The blood of Christ melingkupi kita. Darah Yesus melingkupi kita. We are the new covenant. Kita adalah orang-orang perjanjian yang tidak bisa disentuh oleh apapun juga. Oleh kuasa setan oleh kuasa iblis oleh apapun juga saudara. Asal kita tetap believe in him. Percaya kepada dia. Percaya kepada rencananya yang dasyat bukan rencana kecelakaan. Amin? Saya percaya saya yakin kita akan sampai masuk ke dalam kerajaan yang sudah disediakan bagi setiap kita yang percaya. Dikatakan yang percaya. Karena banyak yang percaya tapi seperti yang kata anak yang papanya papa dari anak yang seorang kerasukan setan dimana murid-muridnya gak bisa menyembuhkan. If you believe nothing is impossible. kata Tuhan Yesus I believe but forgive me my unbelief aku percaya tapi ampunilah aku yang tidak percaya. Kadang-kadang ada banyak orang percaya tapi semuanya gak percaya. Tapi marilah pagi hari ini masuk ke 2023 entering 2023 let's increase our faith. We should believe 100% to him seperti tadi yang dikatakan worship leader 100% not 50% not 99.9% but 100% believe in him percaya kepada dia bahwa Tuhan rencanamu baik Tuhan rencanamu dasyat Tuhan rencanamu mulia bagi setiap kami karena waktu kami masih dalam kandungan engkau sudah merajut kami Tuhan engkau tahu kami bakal jadi apa Tuhan semuanya ada di dalam rancangan Tuhan everything under God is plain everything God knows us therefore we should have faith on him pagi ini itu yang bisa saya sampaikan saudara karena kita akan mengambil perjamuan sebentar dan setelah itu kita akan mendengarkan kesaksian dari kita saudara sebanyak mungkin saudara maju bersaksi ayo kita sikat bekerjaan iblis kita telanjangi kita pecundangi saudara ya every power setiap kuasa sudah diberikan kepadamu saudara engkau punya kekuatan engkau punya kuasa yang bukan daripadamu yang kita pakai adalah kekuatan Allah kuasa Allah God did not give us spirit of timidity or spirit of fairness but spirit of power of love and self-discipline that is everyone of you mari kita tundukkan kepala saya undang musician dan singer bisa maju ke depan kita akan masuk dalam perjaman kudus dulu saudara let the weak say I'm strong kita nyanyikan sama-sama saudara let the weak say I'm strong let the poor say I'm rich let the blind say I'm strong let the poor say I am rich let the poor say I am rich let the weak mari kita pake berdiri bapak ibu let's tunda please Oh haleluya Hosena 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 To the Lamb That was led Hosena Hosena Jesus Christ That rose again Sementara saudara jadikan ini Saya akan berdoa untuk perjamanan kudusnya Father, thank you for your work Father, miss it for us for 2023 Thank you Lord We believe For your work this morning Kami percaya firmanmu bagi ini Bahwa engkau akan membuka jalan yang baru Meskipun kehidupan padang gurun, padang belantara ada di depan kami Tapi engkau akan Tuhan alirkan sungai itu ke anak kami Engkau akan membuat kehidupan bagi kami Your promise is yes and amen To those who believe And we are as believers We humble ourselves before you this morning Lord Jesus Kami rendahkan diri kami di hadapanmu Kami mensyukuri semua yang kau sudah lakukan bagi kami sepanjang 2022 Tuhan Untuk memasuki 2023 Kami hanya berharap kepadamu To enter 2023 We just put our hope on you Here we are Your children The redeemed people Orang-orang yang sudah engkau tebus Yang sudah engkau selamatkan Yang sudah engkau rampas dari maut Segala puji hanya bagimu Segala kemuliaan hanya untuk engkau Tuhan Bahkan ketika kami masih ada tempat yang gelap While we are in the darkness You came You slid out us You brought us to your light You sacrifice your life upon the cross To demonstrate Your love Your mercy Your grace to us Mengkorbankan hidupmu di atas kayu salib Tuhan Untuk menembus kami Merampas kami dari maut Satu demonstrasi daripada kasih Tidak ada kasih yang seperti kasihmu Bapak Oleh sebab itu inilah declaration kami Inilah kami declare pada pagi hari ini Supaya setan iblis tidak bisa mengambil keuntungan Dari apa yang sudah gue lakukan bagi kami pada pagi ini Dalam nama Yesus Ada kuasa dalam daramu Ada kekuatan Ada pencerahan Agar kami memasuki 2023 Just depend on you Oh shiqa ya ramah shiqa I did you get this Bread And why do you bother This come Kami perserahkan Tuhan Kepadamu Perjamuan pagi ini Supaya boleh jadi berkat bagi kami semua Dalam nama Yesus In the name of Jesus And bless your people Saudara silahkan Mencoba dengan Anak-anak Tidak boleh 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 Oh Sena, Oh Sena, Oh Sena, tuyo lejos en. Oh Sena, Oh Sena, Jesus God, en Oh Sena. Oh Sena, Oh Sena, tuyo lejos en. Oh Sena, Oh Sena, Jesus God, en Oh Sena. Oh Sena, Oh Sena, tuyo lejos en. Oh Sena, Oh Sena, Jesus God, en Oh Sena. Oh Sena, Oh Sena, Oh Sena, tuyo lejos en. Oh Sena, tuyo lejos en. Sudah dapat semua? Ada yang belum dapat? Okay, let's open the bread Take off from the plastic bread Akan dibuka How great God has planned upon us Betul-betul besarnya rencana Allah dalam hidup kita Bapak, Ibu, Saudara, Jemaah Tuhan Ingatlah God love you God love you Sementara saya mengatakan ini, saya rasakan I can feel His presence is here right now Oh lama sih kaya lama sih He love you God love you Therefore do not fear Jangan takut Memasuki tahun yang baru ini Because God will open a new thing Just believe the word of God Just believe the message this morning Karena orang yang percaya If you believe God never put you To be the same We will never be ashamed people Kita tidak akan menjadi orang-orang yang dipermalukan Father thank you for your love Thank you for your mercy, your compassion And your grace Kita angkat Jawan Grace The bread, I mean Raise up the bread On your right hand side And listen gratefully For I receive from the Lord But I also pass on to you The Lord Jesus On the night He was betrayed Took pride And then He had given thanks He broke it and said This is my body Which is for you Do this in remembrance of me Pada malam sebelum ia diserahkan Yesus mengambil roti Dan mengatakan Ini adalah tubuhku yang diperuntukkan bagimu Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku Remember him Ingat dia Dia sudah melakukannya bagi kita Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang terpuruk Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang under the bondage of sins Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang terikat Karena pengorbanan Kristus membebaskan, memerdekakan setiap kita The sacrifice of the blood of Christ upon the cross Has liberated us Has freed us From every bondages and chains Kekuatan setan dan iblis dipatahkan Dilucuti kekuatannya Dan orang-orang yang percaya bisa hidup Di dalam kasih karunia dan anugerah Allah Dalam Kristus Yesus And God has a great plan for you 2023 Marilah kita mulai 2023 Dengan ucapan syukur kepada Tuhan That we have given thanks to him To start 2023 By his guidance By his leading By his accompanying With us The Holy Spirit will be with us Supaya dalam 2023 ini penyertaan Tuhan Perlindungan Tuhan Dan pimpinan Tuhan Beserta dengan kita Roh kudus yang akan selalu menyertai kita semua Jangan takut Ketakutan bukan daripada Tuhan Kekuatiran bukan daripada Tuhan Disini ada kuasa Tuhan Kusikat ayah ramah satu Lord I release your power Lord I release your anointing I release your spirit this morning Your word Is your power Dalam firmanmu ada kuasamu Yang sanggup merubah setiap pemikiran kami Yang negatif menjadi positif Yang tidak benar menjadi benar In Jesus In Jesus Thank you for your love Thank you for your mercy Mari kita ucapkan syukur Let's give thanks Thank you Father Thank you Lord Terima kasih untuk semua yang sudah kau lakukan bagi kami Terpuji-pujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan kami ingat pengorbananmu di atas kayu salib Untuk kebaikan kami Untuk kehidupan kami Masa depan kami Dalam nama Yesus Kita makan sama-sama Let's eat together In the name of Jesus Thank you Father Thank you Lord Jesus Holy Spirit Thank you Let's open the cup Mari kita buka Mari kita buka Setelah cupnya Please on the right hand side In the same way Remember Remember Cawan ini Ini adalah cawan perjanjian baru Dalam darah Dia akan menyebut kita Dia akan menyebut kita semua Terima kasih Seperti engkau We will start 2023 With you With your blood With your covenant Lord Thank you for everything you have given to us Thank you Lord Thank you Father Thank you Terima kasih Kami akan Tuhan Masuki 2023 Dengan penyertaan Tuhan Dengan penyertaan Tuhan Dengan penlindungan Tuhan Dengan pimpinan Tuhan Sehingga Apa yang jadi Rencana Tuhan Jadilah dalam setiap Kehidupan kami Masing-masing Thank you Father Thank you Lord Thank you Holy Spirit In the name of Jesus Let's drink it Let's drink it In the name of Jesus Mari kita minum sama-sama Dalam nama Yesus Sungguh heran darahnya Yesus Sungguh heran darahnya Yesus Kuasa Iblis Diancurkan olehnya Sungguh heran darahnya Yesus Sungguh heran Sungguh heran darahnya Yesus Sungguh heran darahnya Yesus Kuasa Iblis Diancurkan olehnya Sungguh heran darahnya Yesus Darahnya ada kuasa Caranya ada kuasa, sucikan dari dosa Memaskan, kalau susah, jarangnya tebus sayang Sungguh era garanya Yesus, sungguh era garanya Yesus Kuasa iblis, dirancurkan olehnya, sungguh era garanya Yesus Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan Di tahun yang baru ini Tuhan, kami boleh Tuhan datang ke hadapanmu Tuhan Itu semua karena kebaikanmu dalam hidup kami Tuhan Kalau engkau memberikan kesempatan kepada kami Tuhan Untuk bisa Tuhan bertemu Tuhan dengan saudara-saudara satu dengan yang lain Dan untuk bisa menghadap kepadamu Tuhan Itu semua adalah karena karuniamu Tuhan Pada pagi ini Tuhan, sebentar kami Tuhan mau memberikan Tuhan Apa yang menjadi bagian daripadamu Tuhan Kami memberikan Tuhan dengan hati yang penuh sukacita Tuhan Karena engkau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan Terima kasih Tuhan, kau berkati Tuhan Setiap tangan-tangan Tuhan Semuanya Tuhan yang kami berikan Tuhan Kami kembalikan Tuhan Sekali lagi hanya untuk hormat kemuliaan bagi namamu Karena engkau terlalu baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami sambut berkatmu Tuhan pada hari ini Tuhan Di dalam hati nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pujilah namamu Tuhan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya Haleluya, mari kita yang percaya kita katakan sama-sama Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih